Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN menggelar Bazar Ramadan di lapangan Kementerian ATR BPN, Rabu 3 April 2024, sejumlah 32 peserta tenan yang terdiri dari anggota Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati IKAW-ATI Kementerian ATR BPN dan pelaku usaha mikro. Pekecil dan menengah UMKM turut meramaikan Bazar Ramadan tahun ini. Menteri ATR Kepala BPN, Agus Harimurti Hudhoyuno Ahai, menyambut baik kegiatan Bazar Ramadan ini, bicara soal UMKM. Ia mengatakan bahwa UMKM punya andil besar dalam perekonomian di Indonesia. Sektor UMKM adalah salah satu penopang ekonomi Indonesia. Sektor UMKM ini memberikan kontribusi sebanyak 60 persen terhadap produk domestik bruto PDB Nasional, mungkap Menteri ATR Kepala BPN. Menteri Ahai berharap, sektor UMKM kedepannya dapat melakukan transformasi digital melalui marketplace agar aktivitas jual-beli tak terbatas lokasi fisik, nanti distribusinya tak terbatas lokasi fisik, namun juga dapat diperjual-belikan tanpa terhalang lintas batas, tak hanya di lingkup Jabodetabek, namun juga antar provinsi. Bahkan jika sukses dengan pet kaging yang menarik ditopang oleh pemerintah, UMKM dapat melakukan ekspor sehingga menjadi UMKM yang berkelas dunia. Ujarnya, dalam momen ini, ia berterima kasih kepada para peserta yang telah ikut, serta menyediakan barang berupa sembilan bahan pokok sembako yang cukup terjangkau, Bazar Ramadan ini seperti pasar murah untuk memberikan support bagi seluruh pegawai Kementerian ATR bagi BPN dalam menjalankan ibadah puasa. Saya juga senang, karena dalam basar ini menghadirkan para pelaku UMKM yang dijual juga beragam, Saya lihat ada fashion, bahan makanan, kuliner juga ada, ujar Menteri AI. Turut hadir dalam kegiatan ini, Pembina IKAW ATI Kementerian ATR BPN, Anissa Pohan Yudhoyona, Wakil Menteri ATL Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, Wakil Pembina IKAW ATI Kementerian ATR BPN, Nurlaili Raja Juli Antoni, sejumlah pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR bagi BPN, serta pengurus IKAWATI Kementerian ATR BPN.